Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman Selamat siang sahabat PNI dan sahabat penjelajah Nusantara Indonesia jadi siang hari ini saya lagi berada di kota Batu Malang yang dimana di depan saya ini ada pasar Induk Among Tani yang dimana di pasar ini tuh sangat banyak banget ya dari blok 1 dari ujung sana blok 1 sampai blok Hai sembilan jadi ada sembilan blok ya di sini Nah untuk seperti apa di dalamnya nih saya penasaran dari kemarin saya setiap lewat ke sini tuh penasaran ini pasar gede banget gitu ya ada blok 1 blok 2 blok 3 sampai blok 9 nah disini aku mau menyepil beberapa blok-blok yang ada di sini enggak semuanya ya jadi buat teman-teman yuk kita sambil jalan sambil melihat seperti apa sih suasana di pasar Induk Among Tani ini jadi ada apa saja di dalamnya aku penasaran ya ini di batu kota Batu Malang Jawa Timur dan ini pasarnya juga sudah Hai apa namanya pakai eskolator ya sudah sangat modern ini kalau dilihatin pasarnya tuh kayaknya masih masih baru ya pasar dari Among ini ya tuh kalau sudah dilihat dari sini masih banyak eh tokoh-tokoh yang tutup hehehe coba bapaknya manggil ya oke Pak Assalamualaikum Pak Asmini pun Sinten Pak Pak Tamroji selamat malam roji lumayan di hari 1.5 oh oke gimana Pak eh di pasarnya ini ini memang kebetulan hari kembali dan Pak Asya oke besok aku beri hari Jumat beri hari Jumat beri hari Jumat beri hari Jumat beri hari ini pasarnya sudah berapa lama diresmikan Pak? ini sudah lama kan kemarin dong oh sudah lama ya oh Pak Jokowi yang meresmikan iya sudah berapa bulan ya oh sudah berapa bulan 2 bulanan ya oke semoga usahanya laris manis ya berkah barokah Pak ya oke amin amin monggo amin Pak mari Pak saya tegal jalan dulu Pak ini bapaknya jualan oke siap sembahku jadi mau lanjut ya ke atas kalau dilihatin banyak yang masih tutup disana ini katanya bapaknya tadi tuh sekitar 2 bulanan yang lalu diresmikan sama bapak insinyur Jokowi Dodo nah kalau di lantai atas ini tuh ada sebentar ya saya bacakan dulu ya kalau lantai 1 kalau lantai 1 itu ada daging ayam kalau lantai 2 itu perhiasan fashion aksesoris dan peralatan ya kalau lantai 3 itu kuliner makanan dan perbankan ini yang diarah kesini ya coba kita lihat disekitaran sini ini banyak yang jual toko-toko emas kayaknya pak kocok sehingga kalau laburkan Oh dia kayak gini ya Hai dan di sini ada beberapa toilet ini masih sepi banget ya pasarnya ya eh enggak terlalu rame karena masih banyak sekali beberapa tokoh-tokoh kios itu yang belum buka hai 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 Lagi di daerah Batu Kota Batu Malang, Jawa Timur Jadi seperti ini Aku tuh penasaran Tempat pasarnya tuh bagus banget Baru ya Ini katanya baru 2 bulanan yang lalu Diresmikan sama Pak Jokowi Nah kalau di lantai atas Ini ada beberapa Tempat jualan gitu ya Makanan Sampai sana Jadi Dari ujung sampai ujung Banyak yang jual Makanan kuliner Tuh disini juga Belum terlalu Ramai ya Masih Mari pak Masih banyakan yang sepi Tutup disini ya Semoga nanti kedepannya Tambah rame ya Karena disini banyak banget Kios-kios Yang masih tutup Dan belum buka disini Nah Dia cuman Tuh Banyak banget lah yang masih tutup disini Lokasinya di Kota Batu Malang Kalian disini ini yang masih Yang sudah Buka ya Nah gak tau tuh Kalau yang disebrang Di blok Sana itu ada apa saja ya Coba kita lihat Ini pasarnya tuh Masih baru banget Masih Masih hangat-hangatnya banget Tapi masih banyak sekali Toko-toko Tempat-tempat yang Belum diisi oleh Pedagang Gitu Kalau yang disini aja Yang agak Agak rame ya Ini masih mau kemana kalau sudah di daerah sini sudah sebagian sudah rame kak boleh tanya kak pasar ini dibuka sejak kapan diresmikan sejak kapan bulan Desember diresmikannya Desember 2000 2003 lantas kan masih banyak yang ini ya masih banyak yang kosong ya terus cara daya pembelinya gimana kak agak menurun agak menurun harapannya apa kedepannya harapannya bisa lebih rame lagi tambah naik lagi tambah rame lagi gitu ya ini nama pasarnya apa blok apa zona tiga zona tiga blok tiga bagian kuliner bagian kuliner ya yang di atas ya oke terima kasih kak ya jadi harapannya orang-orang itu bertanya seperti itu sampai sana ini enak banget ini oh kalau yang di bagian sini sudah agak rame ya di belakang sini ya bagian kuliner ya teman-tereo btw btw kik uang suara buang 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 sumpah buang Terima kasih. 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 Kayak gitu ya videonya ya Ini biar kita pengalaman Ini lagi di Batu Kota Batu Jawa Timur Habis dari Malang terus ke Batu Disini dingin banget Disini walaupun panas Ini cuacanya tuh panas banget Tapi hawanya sejuk Dingin gitu loh karena ini di daerah gunung Di daerah perbukitan Pergunungan itu ada gunung tuh Nanti aku sepil ya tuh Gunungnya tuh Tuh gunung tuh Oh ini deket banget loh gunungnya dari sini Jadi Kurang lebih kayak gitu ini sudah duhur Aku mau pamit Nanti kita lanjut lagi live nya jam 3 Sampai jam 5 sore Aku akan nge live di tempat yang sangat spesial Di kota Kediri nanti ya Kalau kalian mau Hadir lebih awal itu lebih bagus Biar gak ketinggalan Nanti ada challenge Enggak ini gak di Malang Iya ini masih di Malang Cuman di Kota Batu Di Jawa Timur Oke temen 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 ya Terima kasih Assalamualaikum Selamat siang Bye 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 bye